Halo Assalamualaikum disini aku mau bikin cemilan dari pisang ini aku pakai pisang tanduk 1 buah aja udah jadi banyak banget langsung aku tambahin aja ya tepung terigu 5 sendok makan kita aduk-aduk kita tambahin gula pasirnya 1 ya tadi kita langsung bentuk-bentuk kayak gini langsung dicelupin ke wijennya abis itu kita langsung goreng simple kan cara bikinnya kayak gini aja ini tuh bisa jadi cemilan enak banget dan simple banget ya nah kayak gini ini aku langsung celup-celupin ke wijennya kalau udah semuanya kecelup ke wijennya nanti kita langsung panasin minyak langsung kita goreng ya ini tuh jadi banyak banget meskipun aku cuma pakai 1 buah pisang nah karena pisang tanduk itu kan panjang ya dan besar gitu ya jadi jadinya tuh banyak banget dan rasanya tuh enak banget manis-manis gitu manis dari pisangnya kalau kalian nggak bisa nggak punya pisang tanduk kalian itu bisa pakai pisang apa aja yang intinya pisangnya itu kematangan kayak gitu ya jadi bisa kalian bikin cemilan waktu kalian lagi nyantai waktu kalian lagi senggang boleh banget bikin cemilan ini ya untuk wijennya ini aku beli seperempat nah jadinya sebanyak ini ya ini mau langsung aku goreng untuk apinya ini aku pakai api yang sedang kecil aja ya karena kan kita pakai topping wijen takutnya kalau apinya kebesaran nanti wijennya jadi kayak gosong gitu ya ini aku mau goreng sedikit dulu nanti mungkin ini jadi dua ya untuk dua tahap penggorengan gitu nah ini udah aku balik simpel banget kan cara bikinnya enak dan simpel banget kalau ada pisang pokoknya kalian punya ide apa langsung dibikin aja daripada mau basir kan pisangnya nggak kemakan sampai kematangan kayak gitu ini udah bener-bener mateng ya nah nanti ini aku tinggal angkat terus diatasnya itu aku nggak ada toppingnya kalau kalian mau tambahin topping coklat atau kalian mau tambahin keju parut atau susu kental manis susu coklat itu nggak apa-apa itu lebih enak ya nah ini aku mau angkat dulu terus aku mau masukin yang tahap keduanya digoreng semuanya dulu ya nanti baru kita susun terus baru kita rapiin semuanya nah seperti ini cara membuatnya gampang dan mudah banget simpel banget ya kan buat ibu-ibu yang lagi di rumah yang lagi nggak ada kerjaan ada pisang anggur langsung deh dibikin kayak gini anaknya bisa makan juga suami makan juga semua jadi nggak mubazir ya udah selesai ini kita tinggal tunggu matengnya aja ya tapi ini aku bentuknya nggak beraturan ya ada yang kotak-kotak ada yang bentuknya kayak gitu mungkin nanti teman-teman mau dibentuk bulat persegi panjang atau kayak gimana lah terserah ya teman-teman ya oke sebentar lagi kita tungguin ini yang tahap keduanya juga udah mulai mateng ya nanti kita angkat dulu sebentar lagi ya buat teman-teman yang cari ide resep masakan bisa lihat di channel aku juga ya nah seperti ini hasilnya ya terima kasih bye bye bye